Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya koding. Kali ini kita bakalan menjawab pertanyaan koders yang udah masuk. Salah satunya ini. Ya, kita akan membahas bagaimana cara mendownload IDE Android Studio versi lawas. Yuk, kita dimakan aja videonya. Langkah pertama adalah kita buka dulu browser ya. Kemudian kita bisa langsung mengunjungi website Google atau mencari dengan browser yang udah include sama Googlenya. Kayak Google Chrome ini. Langsung aja kita tulis misalnya kayak Android Studio. Kemudian disini kita lihat ada beberapa ya yang mengarahkan kita ke Android. Salah satunya yang dibawah sini, download Android Studio dan SDK. Kita klik. Sebenarnya alasan kenapa kita memilih versi lawas mungkin ya. Mungkin kayak device-nya nggak terlalu mumpuni. Sehingga kita tidak bisa menggunakan Android Studio yang terbaru kayak gini ya. Ini kalau di webnya. Yang pertama kali muncul disini adalah versi terbaru. Versi stabil yang bisa kalian download. Dan dia langsung mengarahkan ke OS-nya. Misalnya kayak disini. Saya menggunakan OS Windows 64-bit. Jadi dia langsung memudahkan kita untuk mencocokkan dengan operating systemnya. Nah kalau kalian ingin melihat catatan apa aja sih yang dirubah pada versi ini. Kalian bisa cek di bagian release note. Nah untuk yang versi download tadi yang mau kita bahas. Masuknya di bagian sini. Download option. Nah disini sebenarnya udah dibagi-bagi buat kalian yang memiliki mungkin koneksi yang nggak begitu besar gitu ya. Jadi disini udah disediain Windows, Mac, terus Linux, sama Chrome OS. Nah kenapa sih Mac-nya ada dua? Karena disini ada ARM. Basic dari prosesornya. Nah kalau kita lihat disini juga ada ya. Ada Excel sama zip untuk Windows. Jadi kalian bisa cocokin ke sistem operasi kalian di bagian sini. Nah kalau kalian ingin download yang versi lawas tadi. Masuknya di bagian sini. Disini adalah download R-zip. Nah di bagian download R-zip ini kita harus baca dokumentasinya dulu. Term and condition. Jadi ya intinya sih scroll aja ke bawah. Kemudian kalian klik I agree. Jadi setuju ya. Nah ini dia adalah versi-versi dari Android Studio. Dimulai dari tahun 2017. Jadi teman-teman bisa download dari versi 2 sampai versi terbaru. Ini Desember 15, 2021. Misalnya kalian mau butuh Android 3.5. Kayak kelas kita yang terdahulu ya. Jadi tinggal scroll aja ke bawah. Nah ini ada 3.5 nih. Jadi tinggal ditentuin 3.5-nya berapa ya. Ada titik 2, ada titik 1 ya. Ada yang nggak punya titik. Nah setelah kalian pilih salah satu kayak gini. Disini udah ada pembagiannya lagi. Karena dia tidak otomatis. Jadi kita harus menyesuaikan. Misalnya kayak disini udah ada Windows IDE only 64 bit. Download. Terus Chrome OS. Kalau yang punya OS-nya Chrome. Kemudian Mac bisa langsung download juga yang versi Mac. Kemudian untuk versi zip-nya pun udah disediain. Ini ada buat versi Windows 64 dan 32 bit. Kemudian ada Mac dan Note. Jadi kalau kalian udah sesuai kayak yang tadi ya. Windows misalnya saya ya. Windows 64 bit. Jadi saya tinggal klik ini aja. Dan cara dia langsung mendownload. Itu Zest-nya cukup besar. 700 MB. Jadi kita cancel aja. Ya itu dia. Gimana cara download IDE-nya. Buat kalian yang masih punya pertanyaan. Langsung aja tanya di kolom komentar. Nanti kita bahas. Oke. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. See you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax